Tahun baru butuh rumah cepat yang perlu ditinggalin dengan segera Yang satu ini jangan sampai dilewatin Tahun baru ini kita sambung dengan review satu rumah di daerah Rungkut Ini sudah accessible banget Kalau kita jalan ke depan gang itu sudah nemuin banyak sekali commercial area Selain itu kalau dari rumah ini kita deket banget ke daerah UPN Kemerya yang pasti terus ke daerah Kaya maupun ke kawasan si Rungkut Gak lupa juga kalau kita mau ke tol Juanda atau ke tol Tambak Sumur Sekitar 5 menitan aja jadi gak terlalu jauh ya Suratnya masih surat Surabaya teman-teman Nah yang bikin spesial di rumah ini yang pertama adalah row jalannya Sangat jarang ya row jalan itu sekarang kebanyakan kan 2 mobil Nah kali ini bisa 3-4 mobil teman-teman mepet ya Selain itu tetap ada kayak taman kecil di pinggir-pinggir rumahnya Jadi gak langsung jalan pager tapi ada sedikit selokannya dan ada sedikit tamannya Dan ini merupakan jalan utama di area Rungkut ini teman-teman Oke bagus banget Nah rumah yang kita mau review ini konsepnya minimalis ada sentuhan Scandinaviannya Jadi kalau misalkan kita mau isi interior Scandinavian sangat bisa Contemporer pun sangat bisa juga Karena untuk cat dan segala macam materiarnya Warnanya dan segala teksturnya itu masih netral dan bisa kita eksplor sendiri Oke rumah ini ukurannya 5x20 atau luas tanahnya 100 meter persegi Dengan luas bangunan 150 meter persegi teman-teman Nah sekarang kita lagi ada di daerah carportnya Carportnya ini bisa untuk satu mobil ya Memang gak full pager semua ada sedikit temboknya di sebelah kiri Tapi yang bikin enak di carport ini adalah sudah dapet kanopinya teman-teman ya Jadi budget kita bisa lebih hemat lagi karena udah ketutupan sama kanopi ini Nah carportnya bisa untuk menampung satu mobil dan beberapa kendaraan Kalau mobil nanti bisa ditaruh di sebelah kanan sini ya Kendaraan yang lain motor terus sepeda itu ada di sebelah sini Dan di sebelah sini sudah dilengkapi juga oleh operasional air teman-teman Ada keran air di sana terus meteran air ini tandon air ya di bawah Dan untuk tandon air sendiri itu sudah flat dengan lantai ya Jadi gak timbul gak nyandungin Di kanan sudah ada sanyo dan itu sudah teman-teman dapetin kalau ambil rumah ini Untuk flooringnya sudah pakai granit kayak gini jadi sudah aman Terus menurun ke bawah jadi airnya gak mengendap di area carport ini ya Fasad bawahnya ini juga cukup menarik teman-teman Ada sentuhan Scandinavian yaitu pakai material wood plank kayak gini ya Motifnya kayu jadi kayak kalau kita lihat teksturnya di gedok-gedok kayak gini itu emang benar kayu Tapi sudah pakai wood plank jadi lebih aman terhadap cuaca gitu ya Di sebelah kanan kalau kita lihat pintu dan jelelanya juga tetap ada sentuhan warna coklatnya ke kayu-kayuannya nature nya Tapi agak sedikit lebih mudah gitu ya Yuk sekarang kita cek dalam rumahnya kayak gimana Menurutku layout dari rumah ini itu sangat legal teman-teman Kenapa? Karena biasanya waktu kita masuk gitu ya Pintunya itu pintu yang normal standar yang lebarnya sekitar 120an aja Tapi kali ini beda ini lebarnya sempir sekitar 130an-140an ya Jadi bener-bener lebar banget jadi ini nambah kesan mewah di rumah ini Terus waktu masuk juga kelihatan lega ya memang lega selega itu Kenapa? Soalnya biasanya kalau kita masuk itu sebelah kiri ada kamar ya Jadi kayak ruangannya kayak lorong gitu terus kiri ada kamar Tapi kali ini beda kita langsung disambut oleh satu ruangan yang open space kayak gini lega banget Bisa dipakai untuk ruang keluarga, ruang tamu ya maupun ruang makan bisa disini teman-teman Nah untuk rumah ini sendiri ceilingnya itu sampai 4 meter Dan kalau kita lihat ke atas ini drop ceilingnya ini juga lumayan cakep Tidak cuma kotak-kotak biasa, tidak cuma drop ceiling biasa Tapi ada sedikit sentuhan lengkungannya di bagian sudut-sudutnya teman-teman Jadi kalau kita mau nambahin interior yang modelnya kontemporer ya Atau banyak sekali sentuhan kayu-kayunya gitu Nah ini masih sangat oke karena lampu-lampunya pun juga pakai warna kuning teman-teman Jadi warm banget ya Nah di rumah ini dilengkapi oleh 31 kamar tidur dan 31 kamar mandi Kalau kita lihat di sebelah ini ada sebuah kotak-kotak ya Nah ini hampir simples teman-teman Tapi ada sedikit bantuan space-nya kayak gini Nah waktu kita buka ini adalah area bawah tangganya Yang bisa dimanfaatkan untuk storage atau gudang ya Jadi sudah ada area gorongnya kayak gini Cuma kan warnanya putih ya jadi teman-teman hati-hati rawan kotor Di sebelah sini juga ada pintu yang lain yang menghubungkan kita ke kamar mandi Jadi kamar mandinya bisa untuk tamu ya Di lantai satu ini Nah kamar mandinya ada fasilitas apa aja Ada wastafel yang pertama Shower dan juga ada closet duduk Terus untuk flooringnya ini levelnya agak sedikit bawah daripada yang ada di main floor ini Oke lanjut kita ke sebelah kiri ini ada satu kamar tidur Yang cocok banget buat teman-teman semua Kenapa kok cocok buat teman-teman semua Karena yang pertama ukurannya besar Jadi bisa dipakai untuk siapa aja gitu ya Yang kedua silingnya juga lumayan tinggi Ini memang gak setinggi yang di main floor tadi ya ruang tengah Ini sekitar 3,5 meteran Yang ketiga kita gak perlu dodol-dodol lagi teman-teman Karena sudah ada saluran AC nya ya Bahkan stop kontaknya pun juga sudah nyala disana Jadi aman banget Ada jendela juga yang bisa dibuka di tengah sini Ya meskipun agak sedikit kecil tapi lumayan bisa jadi sirkulasi udara Nah ngomong-ngomongan sirkulasi udara rumah ini hadapnya ke timur teman-teman Jadi cocok banget buat teman-teman yang cari matahari pagi Dan yang pengen rumahnya kemasukan angin banyak gitu ya Karena angin kan jalan dari timur ke barat Nah rumah ini ada ke timur jadi langsung dialiri oleh angin yang enak banget Oke lanjut kita ke belakang Nah di belakang sini kita dihadang ya Dibatasi oleh satu pintu aluminium kayak gini Nah nanti semua kamarnya ya jendelanya pakai aluminium kayak gini teman-teman Jadi sudah anti rayap ya Waktu kita masuk ke daerah sini Langsung kita disambut oleh satu ruangan open space lagi Yang teman-teman bisa manfaatkan ini untuk service area Yang pertama ada service dapur di sebelah sini Sudah ada top table nya kayak gini ya Lumayan banget ini pakai granit Dan motifnya marmer jadi kelihatan mewah Ini belum dibersihin aja ya teman-teman Kalau dibersihin ini pasti mantep banget cakep banget Terus sudah ada sink ada keran juga Ada beberapa perangkat-perangkat dapur ya Nanti teman-teman tinggal tambahin kabinet atas dan kabinet bawahnya aja Dan warnanya disini netral semua ya Dari kusen dari cat Terus dari apa namanya HPL untuk pintu dan lain-lain itu warnanya netral semua Jadi kalau kita mau dekor yang sedikit nyentrik itu sangat bisa Nah berlanjut di sebelah kiri Ini ada saluran untuk mesin cuci Jadi ada saluran air keran dan juga ada stop kontaknya Jadi mungkin kalau di belakang sana nanti gak bisa untuk mesin cuci ya Karena elektronik gak boleh basah Bisa ditaruh disini teman-teman Karena terlindungi dari cuaca Dari hujan Ini adalah area outdoornya teman-teman Bisa dilihat ya disini udah gak ada tutupan apa-apa Jadi kalau kita jemur disini pasti cepat kering Karena panasnya bisa langsung masuk ke dalam rumah Nah tapi jangan lupa kalau misalkan teman-teman mau jemur disini Ya perlu disekat dari area yang ini Dibedakan lantai ini untuk sekat ya Supaya gak kelihatan di depan Sudah oke Di sebelah kanan langsung disambut oleh Satu kamar tidur ART Yang bisa dipakai untuk satu orang dan satu kamar mandi ART ya Dan lumayan luas teman-teman untuk kamar mandi dan kamarnya Oke kita langsung ke lantai duanya Sentuhan-sentuhan yang bikin mewah lagi adalah Di bagian flooring tangga ini teman-teman Memang ini adalah granit ya Tapi sentuhannya tuh marmer banget ya Gak ada nut-nutnya dan kelihatan mewah Selain itu Ada dua jendela di atas bawah ini Yang membantu pencahayaan Jadi kalau kita kayak nge-checklist gitu ya Rumah yang ideal kayak gimana Nah salah satunya rumah ini Karena pencahayaannya juga sangat banyak Di area-area terbuka kayak gini Oke Yuk kita langsung ke lantai duanya Di lantai dua ini punya dua kamar Yang pastinya jumbo-jumbo semua Dan punya kamar mandi dalam Yuk kita coba ke sebelah kiri dulu ya Ini adalah kamar pertama di lantai dua Ukurannya lumayan lebar ya teman-teman ini sekitar 4,5 meter x 3,5 meter Jadi luas banget ditambah dengan kamar mandi dalam di dalamnya Nah semua instalasinya juga sudah lengkap Ada instalasi lampu ya listrik Terus ada instalasi AC juga Di sebelah kanan sudah ada sedikit ceiling yang naik Untuk pencahayaan gitu ya Jadi udaranya nggak terlalu mengendap di bagian tengah sini Dan yang paling penting adalah jendela ya Jendelanya sudah banyak disini Apalagi ada pintu ke balkon yang kecil di belakang Jadi kalau kita mau lihat ke area belakang rumah ini bisa guys Kayak gitu ya Jadi di kamar ini pun juga tetap punya balkon kecil Kita lihat dulu kamar mandinya Nah kamar mandinya lumayan mewah Dan lebih besar daripada kamar mandi bawah ya Ada wastafel, kloset duduk, ada shower juga Kalau kita lihat ke atas Ceilingnya sudah terbantu dengan glass block kayak gini ya Ada 5 glass block Jadi kalau siang-siang nggak terlalu gelap gitu ya Meskipun lampu dimatikan Tapi kali ini kita nyalakan aja biar videonya terang Terus di sisi sebelah sana teman-teman Area shower itu sudah ada Keramik yang beda ya Ada sentuhan coklatnya sedikit Dan flooringnya juga dibedakan Jadi teman-teman bisa nambahin ini Kasih tirai atau kasih kaca Sehingga bisa ada kamar mandi basah dan kering Terus pintunya Bukan pintu yang plastik ya guys Ini pintunya kayu Jadi sudah oke banget Oke Nah di depan sini ada satu sedikit space teman-teman Yang bisa teman-teman manfaatin Untuk nyimpan beberapa barang ya Mau taruh beberapa furniture bisa Lemari-lemari, meja kerja Ini masih oke karena space-nya juga lumayan Ini sekitar 2 meter kali 2 meter kali 2,5 meter Jadi besar dan bisa dipakai untuk mobilisasi juga yang pasti Kita ke kamar yang terakhir Yaitu kamar yang bagian depan ya teman-teman Ukurannya sekitar 4,5 sampai 5 Dikali 3,5 meter Jadi lumayan besar ya Terus sudah ada kamar mandi dalam juga yang pasti Dan nanti kita akan lihat ada balkonnya Nah untuk instalasinya semuanya sama ya Catnya sama terus opsional lampunya juga sama Di belakang sini ada kamar mandi Ini tatanannya hampir mirip kayak hotel ya Jadi masuk sebelah kiri lah kamar mandi Dengan fasilitas yang sama juga Dan atribut-atribut atau material yang sama Kita ke depan ada satu balkon nih Yang teman-teman bisa lihat Kalau ingin lihat saudara datang dari depan Atau mungkin lihat tetangga Lihat orang-orang yang lalu-lalang Masih bisa lihat lewat sini Tapi agak sedikit ketutupan karena ada kanopi Oke Rumah ini sudah SHM teman-teman Jadi bisa untuk di KPR-kan ya nantinya Terus listriknya sudah 3500 Watt Jadi kalau kita mau taruh barang elektron di sini banyak Masih sangat tercukupi Harganya cuma 1,8 M Dan masih bisa nego Harganya sangat affordable menurut Jedit Kenapa? Karena yang pertama roh jalan ini gede 3-4 mobil Terus kalau kita ke depan Sudah deket banget ke area komersil Mau cari apapun Supermarket ya Toko-toko Retail Sembako dan lain-lain Perbankan sudah ada di sana semua Terus rumahnya ready Itu yang paling penting Biasanya kan rumah inden ya guys Nah kali ini rumahnya ready Dengan ukuran yang luas Yaitu 100 meter persegi Punya kamar yang banyak juga 31 Jadi sangat affordable Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe Channel Juala Rumah Menurut SBI Supaya teman-teman semua gak kelewatan Barang-barang yang baru Barang-barang yang bagus Yang cantik, estetik Mungkin salah satunya adalah rumah idaman teman-teman semua Oke Yuk aku tunggu kontak di bawah ini Untuk survei barang JEDT Kalau lokasi merupakan satu-satunya hal penting yang mau kamu pertimbangkan untuk beli rumah Ini dia jawabannya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!